Intro Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krim Polri berhasil melakukan penangkapan terhadap dua laki-laki dengan inisial YA dan RF. Kedua pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua tersangka merupakan sindikat penipuan, penggelapan, dan pencurian online dengan menggunakan sistem elektronik. Dalam kejahatan tersebut, bank mengalami kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga menyita 4 buah handphone, seperangkat perhiasan emas, 2 buah jam tangan mewah, 2 buah laptop, dan 1 unit mobil. Kanit 1 Subdit 1 Cyber Baris Krim Polri, Komporo Nalsipayung, mengatakan pelaku melakukan aksinya dengan transaksi melalui aplikasi Kudo. Kemudian di tanggal 3, mereka melakukan transaksi melakukan pembelian perusahaan dan transaksi-transaksi lainnya. Tetapi dengan memanfaatkan celah, transaksi tersebut tidak memotong saldo yang ada di akun mereka. Jadi seolah-olah proses tersebut gagal, tetapi di rekening virtual account yang bekerjasama dengan aplikasi e-commerce tersebut, terjadi kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh bank tersebut. Jadi ada 2 perkuatan, pertama adalah transaksi tersebut berhasil, tetapi tidak mengurangi saldo dari pelaku. Tetapi di sisi lain, bank pemerintah sebagai bank yang bekerjasama dengan aplikasi e-commerce tersebut, mencatat kalau transaksi tersebut berhasil, sehingga terjadi pengurangan saldo. Atau ada kewajiban dari bank pemerintah tersebut untuk membayar kepada e-commerce tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!